Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video ketiga dan kita masih membahas tentang pembuatan naskah akademik Sekarang di video ini kita masuk ke bab tiga yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait Ini adalah anatomi naskah akademik yang diatur dalam undang-undang 12 artinya ini adalah anatomi naskah akademik yang paling baku yang menjadi acuan untuk semua naskah akademik Nah dalam anatomi naskah akademik yang dikeluarkan oleh undang-undang 12 2011 ini bab tiganya terdiri dari tiga suboin A, B, C A-nya adalah kondisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi saat ini yang berlaku saat ini maksudnya yang B adalah posisi undang-undang atau peraturan daerah yang berkaitan dengan substansi yang sedang diatur kemudian status dari peraturan perundang-undangan yang ada Nah meskipun anatominya seperti ini tetapi pada contohnya kita dapat lihat di contoh naskah akademik undang-undang 12 2011 2011 tunggu sebentar ya nah ini bab tiganya di bab tiga naskah akademik undang-undang 12 2011 itu dia langsung mention peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang diatur di naskah akademik itu karena ini adalah naskah akademik perubahan undang-undang 12 2011 maka peraturan-peraturan yang di mention dalam bab tiga naskah akademiknya adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan peraturan yang pertama kali dia mention yang pertama yaitu undang-undang 17 2014 tentang MD3 dimana disini ada kewenangan DPR selaku pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang yang kedua ada mention juga undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah nah undang-undang 23 maaf undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini mengatur juga di pasal 236 sampai 257 itu mengatur kewenangan pemda membuat peraturan perundang-undangan menyusun prolegnas dan juga peraturan peraturan daerah harus didahului dengan adanya naskah akademik nah jadi undang-undang nomor 23 tahun 2014 ini bisa dibilang adalah lek spesialis dari undang-undang 12 2013 nah pembentuk tim pembentuk naskah akademik ini menginginkan menginginkan semua peraturan pengaturan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan baik dia perda pepe perpu undang-undang itu semuanya diatur secara rinci dan lengkap di undang-undang 12 2011 jadi tidak ada lagi yang tercacar atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya ini disebutkan ya karena pengaturan mengenai prolegnas perda kemudian juga naskah akademik perda itu belum disebutkan dengan rinci di undang-undang 12 2011 dan ini sebagai masukan pembaruan undang-undang 12 2011 kemudian juga penambahan peraturan mengenai evaluasi rancangan perda yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang 12 2011 ini alasan-alasannya jadi kalau di undang-undang maaf kalau di naskah akademik undang-undang 12 2011 ini setelah menyebutkan peraturannya dia menyebutkan alasan-alasan kenapa dalam rancangan yang baru hal ini perlu diperbaiki hal ini perlu dimasukkan hal ini perlu disingkronkan jadi setelah menyebutkan peraturannya di bawahnya dia menyebutkan alasan-alasan kemudian undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional nah ada hal yang perlu kalian ingat bahwa setiap perjanjian internasional itu untuk bisa berlaku dengan sah di Indonesia itu harus dilatifikasi dan dilatifikasinya dalam bentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang 12 2011 setiap undang-undang itu harus didahului dengan naskah akademik terkecuali beberapa ada tiga poin yang sebelumnya sudah pernah kita bahas tetapi undang-undang perjanjian internasional itu tidak masuk pengecualian undang-undang yang harus didahului dengan naskah akademik padahal isi undang-undang perjanjian internasional itu sangat singkat jadi harusnya pengaturan tentang naskah akademik perjanjian internasional itu juga strukturnya anatominya berbeda dengan naskah akademik undang-undang biasa kalian pernah lihat contoh undang-undang ratifikasi saya sudah siapkan satu contoh nah ini undang-undang ratifikasi sebuah perjanjian internasional undang-undang nomor 6 tahun 2012 tentang pengesahan international convention on the protection of the rights of all immigrants workers and members of their families yaitu ratifikasi konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya ini cuma terdiri dari dua pasal pasal pertama menyatakan bahwa perjanjian internasional ini disahkan pasal yang kedua menyatakan tentang kapan berlakunya undang-undang ini jadi di setiap undang-undang itu di bagian akhir pasti ada penetapan kapan undang-undang ini mulai berlaku bisa berlaku ketika tanggal ini diundangkan eh undang-undang ini diundangkan bisa juga undang-undang itu berlaku satu bulan kemudian dan lain-lain gitu ya jadi masa berlakunya undang-undang itu bisa diatur dan biasanya ini disebutkan di akhir undang-undang jadi ini undang-undang ratifikasi ini hanya dua pasal singkat sekali tetapi untuk membuat undang-undang ratifikasi seperti ini tetap harus didahului oleh pembuatan naskah akademik nah ini ini bukan naskah akademik ini ya tapi naskah akademik undang-undang yang lain saya kasih contoh ini adalah naskah akademik rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi hanya 36 halaman singkat banget memang strukturnya masih sama seperti struktur naskah akademik undang-undang biasanya bab satunya adalah terbelakang sampai dengan metode penelitian kemudian juga ada tujuan kegunaan eh sorry bab duanya juga ada kajian teoritisnya dia ngomongin tentang kedaulatan negara hak asasi manusia asas resiprositas dan lain-lain kemudian di bab tiganya lewatan eh ini di bab tiganya evaluasi analisis peraturan perundang-undangan yang terkait nah jadi ini singkat ya padahal ratifikasi undang-undang itu ya harus mengamini seluruh poin di dalam perjanjian internasional yang kita tanda tangani jadi apapun yang dibahas dalam naskah akademik ini pro kontranya permasalahan-permasalahan yang ada kita tidak bisa membuat substansi-substansi yang isinya tidak menguntungkan kita itu gak bisa kita tidak bisa mengekses bahwa perjanjian internasional ini sebenarnya merugikan pihak misalnya ekonomi lemah dan lain-lain itu gak bisa jadi seharusnya ada struktur yang tersendiri naskah akademik undang-undang ratifikasi tidak harus sama dengan yang lain karena kita tidak punya daya upaya untuk mengubah isi perjanjian internasional itu berdasarkan ases fakta sunser panda jadi kita harus tunduk pada perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara ini bersama dengan negara-negara yang lain oke itu tadi kembali lagi ke sini undang-undang 12 2013 kalau di contoh naskah akademik badan usaha sama bab tiganya dia langsung mention peraturan perundang-undangannya ya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang sedang kalian bahas sementara di contohnya kalau buka contohnya ini pedoman nah kalau di contohnya ini dia sama kayak gini langsung mention di contoh misalnya RUU tentang minyak dan gas bumi bab tiganya evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait langsung mention peraturan perundang-undangannya juga tidak tidak pointer kayak gini tadi ABC kayak gini enggak tapi langsung mention peraturan perundang-undangannya dicontoh pedoman penyusunan naskah akademik tetapi dari dua contoh yang disebutkan yang ditunjukkan yang ditampilkan dalam pedoman penyusunan naskah akademik ini selalu diawali poin A-nya dari konstitusi alias undang-undang dasarnya nah undang-undang dasarnya misalnya tentang minyak dan gas bumi dia mulai dari mention pasal 33 undang-undang dasar 1945 ayat 2 gitu ya selalu dimulai dari itu kemudian dari undang-undang terkaitnya undang-undang nomor berapa saja dan lain-lain nah kalau kita lihat contoh naskah akademik yang agak lama misalnya ini ini juga konsisten saya gunakan ini adalah undang-undang jaring pengaman sosial keuangan sistem keuangan di bab 3 dia mengikuti dengan tertib anatomi naskah akademik yang diatur dalam undang-undang 12.2011 oke nah ini A-nya kondisi peraturan perundang-undangan yang ada dia sesuai dia tertib A-kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur dia tertib ya mengikuti poin A-B-C ini nah kesimpulannya di akhir video ini di akhir video ini ketika kalian membuat bab 3 naskah akademik kalian kalian boleh mengikuti dengan tertib anatomi naskah akademik yang diatur dalam undang-undang 12.2011 berupa 3 subpoin ini A-B-C atau kalian bisa langsung seperti contoh undang-undang naskah akademik 12.2011 langsung memension peraturan perundang-undangan yang terkait dengan substansi yang sedang kalian bahas dalam naskah akademik kalian setelah kalian mention peraturannya misalnya undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dibawahnya kalian bahas kenapa kalian memasukkan ini dalam bab 3 naskah akademik kalian apakah peraturan dalam undang-undang itu bertentangan berkaitan ada relasinya berhubungan atau seharusnya ini tidak diatur dalam undang-undang ini melainkan diatur dalam pembaruan undang-undang 12.2011 contohnya kayak gitu ya oke saya kira tadinya video yang ingin saya buat singkat ternyata berakhir panjang juga untuk bab 4 dan selanjutnya akan kita bahas dalam video tersendiri salah dan kurangnya saya mohon maaf jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya deadline tanggal 20 April wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati